Halo guys, karena besok hari raya Imlek, aku akan mengasih tau ke kalian 5 hal yang tidak boleh dilakukan di saat hari raya Imlek Kalian mau tau gak? Nah, siapa tau kalian punya teman China dan diundang di acaranya Nah, ini dia 5 hal yang tidak boleh dilakukan pas hari raya Imlek 1. Tidak boleh membersihkan rumah pas hari raya Imlek Nah, kalau kalian pun ingin membersihkan, sampahnya pun tidak boleh keluar dari pintu rumah Jadi, membersihkan rumah sehari sebelum perayaan dan baru bisa dibersihkan lagi sehari setelah Imlek guys Karena katanya membersihkan itu, ngebuang keluar Kayak ngebuang kemakmuran sama keberuntungan keluar juga loh guys 2. Tak boleh makan bubur Karena kan bubur itu kan dari nasi sedikit bisa jadi banyak loh guys Kayak pas lagi seret duit nih Jadi guys, pas kalian makan bubur di hari perayaan Imlek, dipercaya keuangan kalian pasti memburu guys 3. Kalian tidak boleh keramas dan mencuci baju kalian loh guys Ini tidak boleh dilakukan di hari pertama dan kedua Imlek loh guys Karena dua hari tersebut dirayakan sebagai ulang tahun Suisen, Dewa Air Nah, di hari pertama gak boleh cuci rambut karena di bahasa Mandarin rambut cara ngomongnya fa Yang juga berarti menjadi kaya Jadi kalau kalian keramas, kayak lagi cuci rezeki yang harusnya datang loh guys 4. Dilarang memberi hadiah jam, payung, sepatu, dan cermin loh guys Di bahasa Mandarin, kata memberi jam itu mirip kaya kata melayat loh guys Terus payung itu digambarin kaya perpisahan Cermin dipercaya bisa ngedatangin roh jahat Kalau sepatu punya makna lain yang negatif Mending saranku kasih angpau aja guys 5. Kalian tidak boleh memakai baju yang berwarna hitam dan putih loh guys Kenapa? Why? Karena hitam sama putih tuh katanya kaya warna untuk ngelayat Nah, kalian mending pake baju merah Karena pas perayaan Imlek, baju merah tuh membawa perlindungan dan keberuntungan loh guys Terima kasih